1, 2, dan ini adanya nanti sore sekarang kita petik yang ini dulu aja 1, 2, itu ada 1, 2, 3 yang sudah besar yang kecil ada 2 dan diatasnya masih banyak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, alhamdulillah hari ini Advin kembali share ke teman-teman semua sahabat tani, alhamdulillah nih tanaman timun kita ya ini persemayan timun alhamdulillah sudah mulai tumbuh teman-teman ini nanti setelah agak besaran mau kita pindahkan nah sahabat tani, karena kita mau mulai menanam lagi teman-teman maka hari ini admin mempersiapkan juga untuk pupuknya teman-teman ya nah karena mimin mah suka yang hemat-hemat suka yang ngirit-ngirit maka admin berinovasi seperti yang sudah-sudah kita membuat ataupun memperbanyak pupuk dengan memanfaatkan air jakabak nah sahabat tani, sebetulnya ini hanya paket hemat ya terserah teman-teman mau menyebut ini namanya apa bisa disebut bionuklir atau apalah yang penting intinya tujuan mimin ini untuk hemat dan admin berbagi ke teman-teman semua hanya untuk berbagi pengalaman admin saja tidak untuk ditiru juga ya tapi kalau misalkan mau meniru boleh-boleh saja teman-teman ya nah teman-teman hari ini admin akan membuat pupuk ini admin menghemat SP36 teman-teman ya karena admin akan membuat bionuklir 20 liter teman-teman ya ini ada SP36 cuma 3 kilo teman-teman ya jadi gimana caranya ini supaya jadi 20 liter maka admin akan tambahkan dengan batu berwarna hitam tapi batunya mudah lapuk nah sahabat tani untuk batunya seperti ini warnanya hitam tapi kalau dipecahkan itu mudah remah sahabat ya nah digengkap saja seperti ini mudah remah ya mudah hancur ya nah sahabat tani batu ini admin akan gunakan untuk tambahan SP36 sahabat ya SP36 nya 3 kilo dan ini 4 kilo jadi sekitar 7 kiloan ini akan kita jadikan pupuk cair 20 liter nah sahabat tani untuk proses pembuatannya ini biasanya admin tumbuk dulu seperti ini teman-teman ya ini admin halus-haluskan dulu untuk batunya ini nah mungkin teman-teman pengen tahu bahan-bahan untuk hari ini apa aja sih min nah teman-teman admin akan sedikit menjelaskan dulu nih selain batu ini admin juga sudah siapkan gula merah teman-teman ya lalu mol nasi teman-teman ya yang sudah ditumbuhi jamur yang sudah kita buat 3 malam yang lalu teman-teman ya dan ini seperti ini jamurnya teman-teman ya ini akan kita jadikan sebagai dekomposer ya selain itu dekomposernya juga kita akan gunakan air jakabat 10 liter teman-teman ya nah selain air jakabat 10 liter kita juga menggunakan air kelapa 10 liter teman-teman ini kalau di total modalnya cuma berapa ya ini gula ini Rp2.000 lalu ini SP36 kalau beli 50 kilo itu ini cuma kena Rp12.000 Rp12.000 tambah 2 berarti modalnya cuma Rp14.000 aja nanti jadi 20 liter pupuk cair teman-teman ya oke sahabat tani kita langsung ke pembuatannya ya nggak usah lama-lama teman-teman ya kalau kelamaan mah kecapean nantinya teman-teman ya nah ini untuk proses pembuatannya ini kita masukkan dulu batu yang sudah kita haluskan ini ke dalam wadah ini teman-teman ya oke sahabat ya ini setelah kita masukkan batu ini barulah kita masukkan SP36 ini SP36 nya 3 kilo teman-teman ya oke setelah kita masukkan kita tinggal aduk teman-teman ya beginilah kalau petani hemat teman-teman semuanya serba hemat pupuknya hemat pesticidenya hemat teman-teman ya fungisidanya juga hemat tentunya oke sahabat kita aduk-aduk sampai homogen teman-teman ya nah sahabat tani mungkin teman-teman bertanya ini airnya air apa ini kayak gini amat ini air jakabah yang sudah lama teman-teman ya ini dipakai langsung juga bisa sih bukan dipakai buat baju maksudnya dipakai buat mopuk teman-teman ya nah ini udah lama banget warnanya juga udah hitam ditambah lagi batu hitam jadi nambah hitam dong berarti ini pupuknya pupuk hitam namanya teman-teman ya oke teman-teman kita aduk-aduk sampai homogen air jakabah bersama SP36 dan batu yang sudah kita haluskan teman-teman ya nah teman-teman selanjutnya kita siapkan gula merah teman-teman ya gula merah ini untuk mengaktifkan mikroba yang ada pada nasi teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ini untuk kedua nasi ini kita akan jadikan sebagai mol teman-teman ya ini kita jadikan pupuk cair teman-teman nah untuk caranya sangat mudah teman-teman cukup diremas aja gula merahnya teman-teman ya nah kalau teman-teman lagi sakit hati lagi patah hati boleh dengan cara ini ya meremasnya pokoknya anggap aja ini mantan yang ngeselin teman-teman ya oke teman-teman setelah ini gula merahnya halus baik itu diiris ataupun diremat-remat kayak gini kita tambahkan dengan molnya ini bisa menggunakan mol nasi atau dengan mol apapun ataupun tanpa mol lagi juga tidak masalah kan sudah ada air jakabat 10 liter anggap aja air jakabat sebagai molnya tapi admin kurang puas rasanya lagi buat apa nih jamur kalau nggak dipakai teman-teman ya oke teman-teman kita jadikan saja ini tambahan ya ini ada juga trikonya disini teman-teman ada trikodermanya juga disini ini untuk mol nasinya teman-teman ya nah teman-teman kita aduk-aduk kita remas-remas kita jadikan satu ini gula merah bersama jamurnya teman-teman ya bersama nasi sih tempatnya cuma nasinya sudah berjamur teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita aduk-aduk teman-teman ya seharusnya sih pakai sarung tangan teman-teman tapi mimin mah udah wah-wah udah biasa ngadukan jamur seperti ini mah yang penting dicuci aja nanti pakai sabun ya habis beres membuat ininya kita aduk-aduk sebetulnya memang harusnya pakai kayu atau pakai sarung tangan gitu ya tapi gak apa-apa kalau mimin mah udah biasa teman-teman ya nah teman-teman setelah kita aduk kita masukkan ke dalam ini teman-teman ya ke dalam air jakabah yang sudah dicampur dengan SP36 dan juga batu teman-teman ya oh iya mungkin teman-teman bertanya airnya tadi itu air apa min? itu air kelapa teman-teman ya jadi kita menggunakan airnya air kelapa dan air jakabah nah yang dijirikan ini ini air kelapa teman-teman ya jadi gulanya ini kita haluskan kita encarkan menggunakan air kelapa teman-teman ya baserta molnya nah teman-teman selanjutnya ini admin akan tambah teman-teman ya setelah diaduk ini admin akan tambah dengan air kelapa teman-teman ya supaya ini nanti pas 20 liter oke teman-teman kita tinggal proses penaburan atau pencurahan dari air kelapa ke sini teman-teman ya supaya ini pas menjadi 20 liter teman-teman nah mungkin teman-teman juga bertanya ini fungsinya buat fase apa min? ini buat fase vegetatif dan generatif karena ini pospat ya ada juga nitrogen pastinya karena ini air jakabah tapi ini bagusnya sih ini buat merangsang akar buat menghijaukan daun atau kalau sudah berbuah buat membesarkan buah buat membesarkan batang juga bagus namanya ini pospat pokoknya pospat mah kemana-mana masuk teman-teman ke pasar masuk ke kebun juga masuk eh kok ngelantur sih maksudnya ke fase vegetatif masuk ke fase generatif juga masuk teman-teman ya ke janda masuk ke perawan masuk oke teman-teman setelah kita masukkan air kelapanya kemudian kita aduk teman-teman diaduk merata diaduk-aduk sampai tercampur usahakan sih kalau bisa mah SP36nya sampai agak larut teman-teman ini udah mulai larut teman-teman air jakabah ini juga cepat ya dalam menghancurkan SP36 oke teman-teman selanjutnya kita fermentasi teman-teman kalau punya admin ini admin mau fermentasinya selama 15 hari aja karena nanti 15 hari ke depan kita sudah menggunakan pupuk ini dan ini sekali lagi ini untuk perangsang akar pembesar batang ya buat admin gunakan nanti 15 hari ke depan dan yang penting itu bagi mimin hasilnya teman-teman ya hasilnya itu bagus teman-teman ke timun itu batangnya bagus buahnya bagus pada panjang-panjang hijau-hijau lagi teman-teman beda loh teman-teman ya yang di pupuk SP36 sama yang tidak timun itu beda pokoknya beda aja buktiin aja timunnya itu lebih besar lebih gede kayaknya lebih enak gitu ya oke teman-teman seperti itu saja dulu untuk perjumpaan kita kali ini oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan kepanjangan ya kalau kepanjangan kasihan ibu-ibunya kalau kelebaran kasihan bapak-bapaknya admin akhirnya wabila hitapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau wah ini juga rendel teman-teman lihat tuh ini satu dua dan ini adanya nanti sore sekarang kita petik yang ini dulu aja satu dua alhamdulillah teman-teman panen timun satu kita ambil lagi yang satunya tadi dua mantap per pohon dua buah mulai ya alhamdulillah sahabat tani untuk usia 41 HST ini kita masih metik buah bawah juga teman-teman ya nah ini timun mirah seperti ini teman-teman untuk lebatnya timun mirah tidak diragukan lagi teman-teman ya bisa teman-teman saksikan tuh nah itu ada satu dua tiga yang sudah besar yang kecil ada dua dan di atasnya masih banyak lagi ini kita petik yang ini teman-teman ya nah ini yang ini kita petik supaya nanti yang di sebelah sininya ini nanti menyusul teman-teman ya terima kasih